Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini sehingga kita yang berada di Batam, yang berada di Indonesia, yang berada di negeri-negeri jiran bisa merasakan nikmatnya Islam dan ini tentu selain dengan taufik Allah Jalla Jalaluh pertama dan terakhir itu dikarenakan perjuangan para sahabat-sahabat Rasul maka semoga salawat itu bersambung untuk mereka dan untuk orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman sahabat-sahabat sahabat-sahabat rahimakumullah dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sampai ke Batam lagi bisa menyapa para pendengar setia semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan Allah ini dan tema yang kita angkat pada pagi hari ini sehari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita mulai jam 6 mungkin berakhir dengan terbenamnya matahari gitu kan iya kira-kira jam berapa kita selesai ini kalau sehari bersama Nabi ini berarti sampai terbenamnya matahari kita tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa melihat bagaimana sih seharian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat indah sekali hidup bersama sang Nabi mendengar petuah beliau memandang wajah beliau memperoleh berkah beliau berjuang bersamanya namun ternyata semua itu sudah tidak mungkin terjadi lagi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia 1424 tahun yang lalu Nabi kita telah meninggalkan umatnya tapi semoga kita bisa berjumpa kembali bersama beliau kelak ketika dipada mahsyar dimana beliau akan menanti umatnya di telaga menanti orang-orang yang cinta kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau kita juga tidak tahu andai kata kita hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa kiranya kita akan beriman dengan beliau belum tentu karena banyak diantara para manusia yang mereka hidup bersama Nabi mereka melihat wajah Nabi mereka berjalan bersama Nabi namun ternyata mereka berada di kerak api neraka yang kata Allah Jalla jalaluh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafiq itu berada di keraknya api neraka padahal mereka itu solat di belakang Nabi mereka itu mendengarkan petuah Nabi bahkan sebagian diantara mereka ikut berjuang bersama Nabi tapi iman itu belum menembus hati mereka iman itu hanya sampai di kerongkongan mereka sehingga mereka menjadi keraknya api neraka sahabat hang rahimahkanullah maka kita syukuri yang hidup dilahirkan sebagai seorang muslim yang hidup dilahirkan bersama keluarga muslim tinggal bagaimana sekarang kita menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana sih Rasul s.a.w dari pagi hari sampai matahari terbenam apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w karena kita ini di masa krisis suri tauladan sehingga musuh-musuh Allah dari iblis dan teman-teman mereka itu berusaha untuk menciptakan contoh-contoh suri tauladan yang bisa diikuti oleh masyarakat kita kita lihatlah acara-acara baik itu di televisi baik di dalam negeri atau di luar negeri mereka berusaha menciptakan ikon-ikon atau yang biasa disebut idola-idola agar masyarakat muslim itu mengikuti mereka dan bagaimana pengaruhnya dan dampak buruknya kita rasakan di keluarga kita di tetangga kita di masyarakat kita yang mereka itu mencontoh idola-idola mereka dipotongan rambutnya di cara jalannya gaya berbicaranya gaya hidupnya semuanya karena apa karena itu yang mereka lihat itu yang mereka ketahui siang malam bahkan dia lihat di masyarakatnya itulah contoh yang baik buat mereka saya ingat dengan satu peristiwa yang saya membaca bagaimana pengaruh media kepada masyarakat disebutkan di sebuah kitab itu ada seorang bos make up dari Amerika sana dan salah satunya satu di antara dua orang itu bos pemilik pacuan kuda suatu hari dua bos ini mereka bersahabat memang mereka berjalan-jalan ke kebun binatang di kebun binatang lewat tempatnya monyet bos pemilik pacuan kuda ini tertawa terpingkal-pingkal melihat monyet yang dipasangin make up jadi matanya itu biru merah macam-macam dia tertawa mikir kok lucu banget akhirnya bos make up ini ini kejadian kira-kira tahun 80an bos make up itu ngomong bagaimana kalau kita bikin model dandanan tahun depan seperti monyet ini katanya bos pemilik pacuan kuda itu dia ngatakan mana mungkin manusia mau bermake up seperti monyet ini namanya mereka orang-orang non-muslim akhirnya taruhan taruhan kita satu tahun kita lihat bisa enggak anak bikin dandanan yang in tahun depan itu seperti monyet ini oke siap maka bos make up itu mulailah menggencarkan propaganda mereka ini bikin dulu belum ada tv mungkin tv mungkin tv enggak warna juga ya mereka bikin di berbagai media di majalah majalah model majalah majalah make up semuanya sepanjang tahun dia bikin dandanan wanita-wanita itu seperti monyet itu yang warna-warni pakai hijau pakai biru pakai oran yang sebenarnya enggak pas buat manusia gitu tapi karena setahun dia bikin tiap hari yang dilihat perempuan perempuan-perempuan khususnya kan yang menjadi idola mereka biasanya artis lah itu yang menjadi idola mereka dilihat tuh artis tiap hari seperti itu dandanannya majalah-majalah yang dia lihat seperti itu dandanan iklan-iklannya disana setelah setahun ketemu lagi dua bos itu gimana sekarang kata bos pacuan kuda kau menang karena dilihat dandanan wanita setelah setahun propaganda itu ternyata berubah dandanannya seperti monyet yang katanya kenapa katanya orang kampung biasanya ada monyet yang suka nari-nari suruh seperti itu pesan dari kejadian ini manusia itu butuh idola manusia itu butuh tokoh yang dia contoh dan Allah jalla jalalu mengatakan di dalam Al-Quran ilamanul karim sesungguhnya telah ada di diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik tapi tidak buat semua orang Karena sebagian orang mungkin tidak suka Dengan gaya hidup Rasulullah SAW Maka Allah katakan suri taulah dan yang baik itu untuk siapa? Limankana yarjullah Untuk orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Dan dia mengharapkan hidup berbahagia di hari akhir Dan mereka banyak berzikir kepada Allah Maka kiranya kita perlu berulang kali Sebagaimana propaganda yang dilakukan oleh orang-orang itu berkali-kali Dengan biaya yang sangat besar untuk merubah gaya hidup seseorang Maka saya harapkan Radio Hang ini tidak bosan-bosannya Untuk mengenalkan kepada masyarakat Rasulullah SAW Apa sih yang dilakukan Nabi? Bagaimana Nabi kalau bangun tidur? Bagaimana Nabi kalau berjalan? Bagaimana Nabi kalau sarapan? Terus Sehingga setelah setahun kita propaganda itu Insya Allah Masyarakat Muslim Yang telah jauh Dari kehidupan yang Islami itu Kembali kepada Islamnya Dan insya Allah Dan insya Allah itulah kehidupan yang hakiki Tatkala kita mengikuti Jejak Rasulullah SAW Jadi kita akan bicara Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa sih pengertian sunnah? Kebanyakan Yang kita dengar Bahkan kita pelajari di buku-buku fikir Mereka itu Para ulama fikir Mendefinisikan sunnah Sunnah itu Perbuatan sunnah Adalah Sesuatu Yang kalau diamalkan Dapat pahala Ditinggalkan Tidak apa-apa Pengertian ini Kurang tepat Soalnya manusia ini Hidup di dunia biasanya Hitung-hitungannya itu Untung rugi Tapi dalam definisi ini Dikatakan Yang diamalkan dapat pahala Ditinggalkan tidak apa-apa Maka para ulama Merevisi Definisi ini Mereka mengatakan Sunnah itu Kalau Diamalkan dapat untung Kalau ditinggalkan Merugi Karena tidak dapat untung Seperti contoh lah Kita lihat orang-orang Yang berdagang Mereka biasa Tiap hari Buka tokonya Dapat keuntungan 100 juta Umpamanya Ketika suatu hari Dia ada acara Kemudian tidak Membuka tokonya Dia ngomong apa Rugi aku Hari ini Kenapa rugi Seharusnya Aku punya untung 100 juta Karena aku Tidak buka Toko Aku rugi 100 juta Itulah pengertian Sunnah sebenarnya Yang tak kalah Kita amalkan Kita dapat untung Tapi Kita tinggalkan Kita rugi Seharusnya Kita ada Pemasukan Ada pahala Kita tidak dapat Pahala Maka kita pada Waktu itu Merugi Seperti Umpamanya Tentang Solat Berjamaah Sebagian Ulama Berpendapat Umpamanya Solat berjamaah Itu sunnah 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 Mu'akkadah Sunnah yang sangat Ditekankan Sebagian lainnya Ulama mengatakan Wajib Karena hadith Hadith Rasul Yang begitu Banyaknya Yang menyuruh Orang Untuk ke masjid Bahkan Ancaman Ancaman Yang diberikan Bagi orang-orang Yang tidak Solat berjamaah Di masjid Sangat banyak Sekali Sehingga Sebagian ulama Berpendapat Solat Berjamaah Bagi kaum Lagi ke masjid Itu Itu wajib Dan sebagian lain Mengatakan sunnah Oke sekarang Kita lihat Kita melihat Kepada mereka Yang berpendangan Solat berjamaah Sunnah Umumanya Solat sendirian Di rumah Dapat satu Solat ke masjid Dapat 27 Orang yang Berakal Sehat Kalau dikatakan Dia buka Tuku Di depan rumahnya Ada orang jualan Di depan rumahnya Dapat untung Tiap hari Satu juta Kalau dia Buka tuku Di depan jalan Yang jaraknya 100 meter Dari rumahnya itu Dia akan dapat Untung 27 juta Kira-kira Apa dia Tetap akan Membuka tuku Di depan rumahnya Saya rasa tidak Maka Rasul S.A.W. Mengatakan Kata Rasul S.A.W. Andai kata Orang itu Tahu dengan Pahalanya Di solve pertama Pahala menjawab Panggilan Allah Datang ke rumah Allah Nisaya mereka Akan datang Ke masjid Walaupun Harus dengan Merangkak Begitu pula Tadi itu Yang kalau Buka tuku Di depan rumahnya Dapat 1 juta Buka tuku Di depan masjid 27 juta Ana yakin Dia pun di papah Akan jalan Karena menurut dia Rugi Ana kalau Buka di depan rumah Karena di depan sana Ada keuntungan 27 juta Sayangnya Pahala ini Bukan duit Ustaz Andai kata duit Ana yakin Sahabat-sahabat Hang Semuanya akan Rebutan ya Kita lihat Bagaimana Orang-orang dari Jawa Mereka datang Untuk bekerja Umpamanya ke Batam Sebagian bahkan Merantau ke Malaysia Merantau ke Singapura Untuk apa Untuk cari keuntungan Dia tahu Kalau kerja di kampungnya Dapat 1 juta Kerja di kampung orang Dapat 5 juta Berangkat Dia Begitu pula Dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang pada hakikatnya Kita akan Menambah Keuntungan Kita Dengan kita Mengamalkannya Di antara manfaat Kita mengamalkan Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jangan diremehkan Sunnah ini ya Banyak orang Kalau dikatakan Ini sunnah Dia tinggalkan Kalau dikatakan Ini Makruh Dia amalkan Karena dia tidak Bukan tidak mungkin Belum Belum memahami Keuntungan-keuntungan Mengamalkan Sunnah Sunnah Yang diamalkan Dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama Keuntungan Mengamalkan sunnah ini Mencapai derajat Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Waliullah Jadi Kita ini sering dengar Fulan Waliullah Siapa sih Waliullah itu Waliullah itu Adalah Orang-orang Yang mengamalkan Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Qala Allahu ta'ala Allah Berfirman Jadi hadith ini Hadith qudsi Allah mengatakan Man Adali Walian Fakat Adantuhu Bilhar Barang Barang siapa Yang memusuhi Waliku Barang siapa Yang memusuhi Kekasihku Maka Aku Telah Mengumumkan Perang Dengannya Subhanallah Tuh Kalau ada Orang-orang Yang memusuhi Kekasih Kekasih Allah Allah Mengumumkan Perang Kalau sudah Mengumumkan Perang Sama Allah Allah Tinggal Kun Fayakun Melarat Hidupnya Orang itu Sengsara Hidupnya Kemudian Allah Menjelaskan Wama Taqarraba Ilayya Abdi Bishai'in Ahabba Ilayya Mimma Ftarattuhu Alihi Dan Tidaklah Hambaku Mendekatkan Dirinya Kepadaku Dengan Sesuatu Yang Lebih Aku Cintai Lebih Dari Hal-hal Yang Aku Wajibkan Kepadanya Ini Langkah Pertama Untuk Menjadi Waliullah Untuk Menjadi Kekasih Allah Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Saya Pernah Bertemu Di kampung Itu Seseorang Yang Mengaku Waliullah Tapi Tidak Solat Kan Kita Bingung Dia Ngatakan Sudah Aku Sudah Tidak Wajib Solat Lagi Allahu Akbar Nabi Muhammad Sampai Sakit Beliau Solat Bahkan Beliau Berusaha Untuk Berangkat Ke Masjid Dalam Kondisi Beliau Sakit Bahkan Kata Aisyah Kedua Kakinya Bengkak Karena Beliau Solat Kok Ada Orang Mengaku Kekasih Allah Tapi Tidak Solat Allah Sudah Katakan Sesuatu Yang Paling Allah Cintai Yang Dengannya Hamba Mendekatkan Diri Kepada Allah Yang Wajib Yang Fardu Kemudian Sahabat Jam 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 Tujuh Nah Tidak Benar Itu Maka Ingat Yang Wajib Dulu Baru Yang Sunnah Jadi Syarat Untuk Menjadi Kekasih Allah Mengamalkan Yang Sunnah Sunnah Jadi Kalau Ada Orang Yang Jauh Dari Sunnah Ini Bermasalah Kok Ingin Jadi Kekasih Allah Bahkan Mengklaim Dirinya Kekasih Allah Tapi Dia Tidak Mengamalkan Sunnah Sunnah Allah Fa Iza Ahbab Tuhu Kalau Aku Cinta Kepada Dia Kuntu Sam'ahu Ladhi Yasma'u Bihi Aku Menjadi Pendengarannya Yang Dia Mendengarkan Dengannya Dia Tidak Akan Mendengarkan Yang Haram Dia Pendengaran Yang Tidak Benar Dan Aku Akan Menjadi Pandangannya Yang Dengannya Dia Memandang Memandang Semua Yang Dirudai Allah Aku Akan Menjadi Tangannya Yang Dengannya Dia Mengambil Dengannya Dia Memukul Dan Menjadi Kakinya Yang Dengannya Dia Melangkah Kalau Dia Mohon Seorang Kekasih Kalau Meminta Maka Kekasihnya Akan Memberikan Apa Yang Dia Pinta Allah Mengatakan Kalau Dia Minta Aku Kasih Kalau Dia Meminta Perlindungan Kepadaku Aku Akan Melindunginya Sahabat Hang Betapa Indahnya Kita Punya Masalah Apa Saja Kita Menghadapi Problematika Dalam Kehidupan Ini Kita Tinggal Mengatakan Ya Allah Allah Mengatakan Kalau Kalau Ingin Dikabulkan Doanya Laksanakan Perintah Perintah Allah Beriman Dengan Allah Allah Kan Kabulkan Doa Kita Apalagi Kalau Sunnah Sunnah Hanya Diamalkan Kemudian Amalan Sunnah Ini Melengkapi Kekurangan Di Amalan Wajib Kita Berapa Banyak Di Antara Kita Yang Solat Tapi Pahala Solat Cuma 10% Maka Dengan Kita Solat Sunnah Solat Sunnah Itu Akan Menyempurnakan Ibadah Wajib Kita Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Yang pertama Dihisab Dari Amalan Manusia Di Hari Kiamat Itu Solat Allah Mengatakan Kepada Malaikatnya Menghisab Dan Allah Lebih Tahu Dengan Kondisi Hambanya Apa Yang Tidak Diketahui Malaikatnya Allah Tahu Tapi Allah Ingin Menunjukkan Keadilannya Dengan Menunjukkan Hisab Itu Unzuru Fi Solati Abdi Atam Maha Awna Qosaha Liatuh Solat Hambaku Dia Sempurnakan Solatnya Atau Ada Yang Kurang Di Solatnya Fa Inkan Tamatan Kutibatlah Utama Kalau Solatnya Sempurna Akan Ditulis Sempurna Solatnya Wa Inkanat Inta Qosamin Hasyai'an Kalau Ada Yang Dikurangin Dari Solatnya Tidak Sempurna Solatnya Qala Unzuru Halli Abdi Min Tataw Liatuh Ada Enggak Pahala Atau Solat Solat Sunnah Hambaku Fa Inkan Lahu Tataw Kalau Ada Solat Solat Sunnah Atin Nuli Abdi Faridh Sempurna Solat Solat Wajibnya Dengan Solat Sunnah Hanya Dan Semua Amalnya Seperti Itu Jadi Amalan Sunnah Ini Menyempurnakan Yang Wajib Hadis Ini Dari Abu Dawud Ibn Majid Hadis Ini Suhi Jadi Orang Yang Zakat Kurang Dia Punya Sedekah Sunnah Dia Sempurnakan Orang Pernah Haji Sekali Tapi Kadang Kala Biasanya Orang Pertama Haji Umpamanya Karena Kurangnya Ilmu Dia Hajinya Asal Asalan Kalau Pembimbingnya Bagus Alhamdulillah Insyaallah Ibadah Hajinya Bagus Tapi Kalau Pembimbingnya Apalagi Mungkin Yang Gak Ada Pembimbingnya Kadang Kala Kita Melihat Juma'ah Haji Itu Karena Kita Sudah Mendekati Musim Haji Orang Orang Sudah Pada Belajar Manasik Haji Tolong Sahabat Sahabat Hang Yang Mau Haji Itu Ikut Baca Buku Supaya Ibadah Kita Itu Sempurna Jangan Apa Katanya Oke Sekarang Dia Pertama Haji Apa Katanya Padahal Haji Yang Fardu Itu Yang Pertama Kemudian Dia Melaksanakan Haji Lagi Melaksanakan Haji Lagi Itulah Yang Akan Menyempurnakan Kekurangan Hajinya Kemudian Dengan Melaksanakan Sunnah Kita Akan Terhindar Dari Amalan Amalan Tidak Dianjurkan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Karena Waktu Kita Udah Full Seperti Gelas Kalau Udah Full Itu Masya Allah Nggak Bisa Diisi Lagi Semua Amalannya Udah Diisi Dengan Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Bahkan Seorang Ulama Salaf Zaid Bin Salamah Lau Kila Lahu Anta Tamut Gadan Lam Yakdir Ayazida Ala Amalih Kata Abdurrahman Bin Mahdi Kalau Dikatakan Kepada Hamad Hamad Bin Salamah Bukan Zaid Namanya Hamad Bin Salamah Kau besok Mati Kau besok Bakal Mati Dia Nggak Bakal Bisa Menambah Amal Perbuatannya Kenapa Karena Waktunya Sudah Ful Dengan Ibadah Dari Sunnah Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Kemudian Yang Keempat Dengan Mengamalkan Sunnah Ini Kita Termasuk Mengagungkan Syiar Syiar Allah Dan Yang Kelima Sebagai Bukti Cinta Kita Kepada Rasul Allah Sallallahu Alaih Kalau Kalian Benar Cinta Sama Allah Banyak Diantara Kita Mengklaim Aku Ini Tentara Pembela Allah Aku Ini Adalah Orang Orang Yang Cinta Kepada Allah Aku Membela Agama Allah Mana Buktinya Kalau Sekedar Ngaku Ngaku Siapa Enggak Bisa Semua Orang Bisa Aku Cinta Sama Allah Aku Melakukan Ini Karena Allah Mana Buktinya Buktinya Itu Kata Allah Ikuti Aku Ikuti Nabi Kalau Kau Cinta Sama Allah Ikuti Nabi Ketika Itu Allah Akan Cinta Kepada Kalian Dan Allah Akan Mengampuni Dosa Dosa Kalian Wallahu Gafur Rahim Ma'ashiral Muslimin Sahabat Ham Rahimakum Allah Maka Kita Akan Mulai Ini Sekarang Melihat Apa Yang Diamalkan Nabi Di Pagi Hari Sehari Kita Akan Mulai Ketika Beliau Bangun Tidur Beliau Itu Kalau Bangun Tidur Biasanya Beliau Langsung Duduk Dan Mengusap Wajahnya Mengusap Wajah itu Mengusir Tidur Dirwetkan Dalam Hadith Dirwetkan Imam Bukhari Dan Muslim Istaiqada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Fajal Sayamsah Unnawma An Waj'i Biadih Dijeritakan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Bila Bangun Tidur Beliau Duduk Kemudian Beliau Mengusap Tidur Dari Wajahnya Orang Sekarang Kalau Tidur Dalam Kondisi Dia Masih Rebahan Gak Duduk Biasanya Akan Berlanjut Tidur Lagi Yang Mau Bangun Malam Karena Dia Gak Duduk Yaudah Apalagi Sekarang Kalau Ada Alarm Kita Bikin Alarm Kita Matiin Alarm Dengan Tidur Dengan Dalam Kondisi Rebahan Gak Bakal Bangun Tapi Coba Duduk Dulu Kita Duduk Kita Ambil Alarm Kita Lihat Kita Matikan Kemudian Mengusap Biasanya Tidur Itu Memang Ya Orang Orang Bangun Tidur Ada Kotoran Di Matanya Yang Kadang Kala Membuat Dia Ingin Melanjutkan Tidurnya Maka Dibersihkan Diusap Itu Yang Melakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Membaca Doa Bangun Tidur Kita Baca Alhamdulillah Alladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nusyur Subhanallah Hadith Newet Bukhari Muslim Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menghidupkan Kami Setelah Dia Mematikan Kami Dan Kepadanya Kelak Kita Akan Kembali Masya Allah Sahabat Hang Tolong Diperhatikan Kalau Nggak Hafal Bahasa Arab Bahasa Indonesia Kita Ini Diajarin Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Selama Hidup Di Muka Bumi Ini Sepanjang Hari Ingat Mati Mulai Sejak Bangun Tidur Kita Diingatkan Kalau Kita Ini Bakal Mati Kita Nggak Lama Kita Baru Bangun Dari Kematian Kalau Allah Mau Kita Nggak Bakal Bangun Lagi Maka Kita Diingatkan Supaya Hari Itu Jangan Menjadi Budaknya Dunia Seakan Akan Kita Akan Hidup Sampai Seribu Tahun Nggak Ada Lama Umurnya Sekarang 80 100 Aja Udah Jarang Mungkin Masuk Masuk Muri Masuk Muri Hidupnya 100 Tahun Rata-rata Manusia 60 70 Tahun Maka Kita Diingatkan Bangun Tidur Udah Ingat Mati Ya Allah Iya Sebelum Tidur Pun Kita Sudah Diingatkan Untuk Ingat Mati Bismillah Amut Wa Ya Allah Dengan Namamu Aku Mati Dan Dengan Namamu Aku Hidup Jadi Sepanjang Hidup Sepanjang Hari Semalam Sehari Semalam Itu Kita Diingatkan Mati Maka Bangun Tidur Biasanya Sekarang Kan Udah Musimnya Teknologi HP Gadget Apa Gadget Kadang-kadang Salah Ngomong Mereka Udah Sibuk Bangun Tidur Yang Dilihat SMS Mungkin Dilihat Facebook Twitter Jaring Sosial Macem-macem Dia Lihat HP Bukan Baca Doa Maka Ingat Ketika Mau Tidur Matikan Alat Matikan Semua Ketika Bangun Tidur Jangan Pegang Apa- Pertama Bangun Duduk Usap Tidur Hilangkan Tidur Dari Wajahnya Kemudian Baca Doa Alhamdulillah Alhamdulillah Aladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilayhin Nusyur Kemudian Dalam Hadith Lain Dilihatkan Bangun Tidmidi Antara Doa Setelah Tidur Alhamdulillah Aladzi A'fani Fi Jasadi Waradda Alayya Ruhi Wa Adhinali Bidhikri Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Kesembuhan Kesehatan Pada Jasad Kita Dan Telah Mengembalikan Ruhku Serta Mengizinkanku Untuk Berzikir Kepadanya Itu Bersyukur Bisa Berzikir Sama Allah Kita Bersyukur Setelah Itu Bersiwak Kalau bangun Itu Bersiwak Rasul Sallallahu Sallam Iza Qama Minal Layli Yashusufahu Bisiwak Rasul Kalau bangun Di malam Hari Beliau Langsung Bersiwak Ya Sekarang Karena Siwaknya Pakai Sikat Gigi Jadi Harus Ke Toilet Mungkin Dia Lewat Radio Hang Ini Saya Ingin Mengajak Siapa Saja Yang Memiliki Kemampuan Indonesia Ini Memiliki Jumlah Pepohonan Yang Sangat Banyak Sekali Coba Dicari Gantinya Siwak Yang Di negeri Arab Sana Di negeri Arab Itu Biasanya Yang digunakan Untuk Bersiwak Itu Pohon Arok Pohon Arak Pohon Arak Itu Semacam Pohon Seperti Pohon Beringin Mungkin Yang Punya Akar Akarnya Itulah Yang Dibikin Siwak Jadi Tolong Yang Mungkin Kuliah Di Pertanian Di Perhutanan Dicari Dicari Pohon Pohon Yang Bisa Digunakan Untuk Siwak Insyaallah Dia akan Mendapatkan Pahala Sampai Kiamat Ketika 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 Dia bisa Menemukan Ternyata Pohon Ini Bisa Digunakan Untuk Bersiwak Semua Pohon Bisa Selain Yang Beracun Tapi Yang Mengandung Seperti Yang Dikandung Oleh Pohon Arak Itu Yang Perlu Dicari Sehingga Enggak Perlu Jemaah Haji Berangkat Haji Beli Siwak Di Sana Jadi Kalau Bisa Dia Udah Ada Di Indonesia Dan Itu Bisa Diamalkan Sunnah Nabi Ketika Kita Mau Sholat Enggak Mungkin Kita Ambil Sikat Gigi Ketika Mau Allahu Akbar Jadi Perlu Siwak Yang Seperti Yang Kayu Itu Dan Itu Insyaallah Ada Di Indonesia Setelah Itu Berwudu Rasul Sallam Bangun Tidur Duduk Kemudian Baca Doa Bersiwak Kemudian Beliau Berwudu Sebelum Berwudu Beliau Dicuci tangan Dulu Tiga Kali Dicuci Tangannya Jangan Langsung Berwudu Subhanallah Hidup Nabi Ini Bersih Lebih Bersih Dari Orang Orang Yang Mengklaim Paling Bersih Hidupnya Bayangkan Kita Diajarin Anak Anak Kita Sebelum Tidur Untuk Cuci Tangan Cuci Kaki Ayo Nana Cuci Tangan Cuci Kaki Gosok Gigi Dalam Islam Ajaran Nabi Lebih Sempurna Disunahkan Berwudu Sebelum Tidur Itu Dianjurkan Berwudu Jadi Kita Tangan Kita Udah Pegang Macem Macem Mulut Kita Udah Makan Macem Macem Sebelum Tidur Bersih Sisa Sisa Makanan Di Mulut Kita Itu Dianjurkan Kita Untuk Bersiwak Sebelum Wudu Kita Wudu Tangan Kita Bersih Kaki Kita Bersih Dan Bukan Hanya Itu Dalam Islam Wajah Kita Bersih Kotoran Sekarang Ini Ada Krim Malam Krim Pagi Rasul Tidak Pakai Kita Butuh Krim Mungkin Tapi Dengan Kita Berwudu Sebelum Kita Mau Tidur Udah Dibersihkan Sehingga Pori Di Di Wajah Kita Ini Udah Hilang Debu Yang Menutupinya Itulah Gaya Hidup Rasul Selain Itu Kita Dapat Pahala Kemudian Ketika Pagi Hari Ketika Pagi Hari Kita Bangun Ini Mau Berudu Tidak Boleh Langsung Kita Langsung Kumur Kumur Karena Kita Tidak Tau Tangan Kita Ini Mungkin Kotor Kata Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Kadang 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 Rasul Sallallahu Ada Yang Menyiramin Kayak Pakai Kran Sekarang Jangan Dicelupkan Tangannya Kedalam Bejana Sebagian Ulama Menyimpulkan Hikmahnya Apa Supaya Tidak Mengotorin Bejana Rasul Mengatakan Fa'innah Hadukum Layad Aina Batat Yaduh Karena Kalian Itu Tidak Tau Dimana Tangannya Bermalam Ini Namanya Orang Tidur Tidak Sadar Dimana Tangannya Itu Bergerak Kadang Kala Masuk Pelusuan Pelusuan Kemana Tangannya Dia Tidak Tau Selain Supaya Tidak Mengotorin Itu Bejana Bagaimana Sekarang Ini Tidak Pakai Bejana Pakai Kran Apa Perlu Kita Cuci tangan Kita Tetap Dicuci Tangannya Karena Apa Karena Bagaimana Kita Kumur Kumur Dengan Air Yang Bercampur Dengan Kotoran Di Tangan Kita Kita Masukkan Kemulut Kita Mungkin Ya Masuk Ketempat Tempat Yang Yang Banyak Kuman Disana Dan Subhanallah Kembali Lagi Saya Katakan Sehari Bersama Rasul Sallallam Itu Indah Sekali Beliau Cuci Tangannya Baru Kumur Kumur Jadi Jangan Langsung Kumur Kumur Dibersihkan Tangannya Dulu Kita Tidak Tau Berdasarkan Hadith Ini Maka Ingat Jangan Mengatakan Usad Itu Hukumnya Apa Sunnah Apa Wajib Sudahlah Yang Dianjur Nabi 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 Amalkan Banyak Pahalanya Banyak Untungnya Kemudian Kumur Kumur Dan Beristintar Istintar Itu Memasukkan Air Kehidun Rasul Mengatakan Rasul Mengatakan Di hadith Ini Saitan Itu Bermalam Di Hidungnya Kok Bisa Para Ulama Menjelaskan Hadith Ini Ibn Hajar Menjelaskan Apa Benar Bisa Jadi Benar Yang Disampaikan Rasul Setan Benar Benar Tidur Di Hidungnya Karena Dia Itu Ingin Masuk Kedalam Hati Kita Tapi Kalau Sebelum Tidur Kita Ini Membaca Doa Maka Dia Tidak Bisa Masuk Ke Hati Kita Masuk Kedalam Tubuh Kita Maka Dia Bermalam Di Rongga Yang Bisa Mengantarkan Dia Kedalam Hati Maka Dia Bermalam Di Hidung Selain Itu Kalau Kita Lihat Dari Sisi Kesehatannya Katanya Otak Ini Butuh Butuh Oksigen Dengan Kita Membersihkan Hidung Kita Yang Mungkin Banyak Kotoran Ketika Tidur Itu Maka Oksigen Akan Masuk Ke Otak Kita Dengan Lancar Dan Kerja Otak Pun Jadi Lebih Baik Lagi Dengan Kita Berwudu Dosa Dosa Kita Berguguran Kalau Kita Cuma Bersihin Kaki Dan Tangan Cuci Tangan Dan Kaki Kita Tidak Dapat Pahala Tapi Dengan Berwudu Kita Akan Mendapatkan Pahala Salah Satunya Dibersihkan Lahir Kita Dan Dibersihkan Batin Kita Kata Rasul Sallallahu Sallam Iza Tawadda'al Abdul Muslim Awil Mu'min Faghasila Wajhau Kharaja Min Wajhihi Kullu Khati'atin Nazara Ilayha Apabila Seorang Hamba Yang Muslim Atau Yang Mu'min Berwudu Kemudian Dia Mencuci Membasuh Wajahnya Maka Akan Keluar Dari Dari Wajahnya Semua Dosa Yang Dilakukan Oleh Matanya Subhanallah Itu Ma'alma Aum Ma'a Akhiri Qatrilma Dengan Air Dan Atau Dengan Akhir Air Yang Menetes Dari Wajahnya Apabila Dia Membasuh Tangannya Maka Kakinya Air Dengan Air Itu Atau Dengan Akhir Air Yang Menetes Dari Sehingga Dia Keluar Bersih Dari Dosa Tubuh Kita Bersih Secara Wahir Wajah Kita Bersih Tangan Kita Bersih Telinga Kita Bersih Kaki Kita Bersih Secara Wahir Dan Ternyata Secara Batin Pun Bersih Kita Dari Dosa Kemudian Setelah Berhudu Jangan Lupa Baca Doa Setelah Hudu Ustaz Sampai Jam Berapa Ustaz Anda Jadi Enak Dilihatin Terus Ustaz Ini Masya Allah Masya Allah Iya Jadi Sahabat Hang Karena Kita Akan Lebih Lama Lagi Disiapkan Teh Kopinya Supaya Lebih Seger Lagi Dengarkan Sehari Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Doa Setelah Wudu Kita Kadang Kalau Wudu 20 Tahun 30 Tahun 40 Tahun Tidak Pernah Pernah Doa Setelah Wudu Subhanallah Padahal Nabi Mengajarkan Kepada Kita Sebuah Doa Yang Masya Allah Kata Rasul Sallallahu 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 Dari Hadith Riwayat Muslim Tidak Seseorang Seseorang Di antara Kalian Berwudu Kemudian Menyempurnakan Wudu Kemudian Dia berkata Ashadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Shariqala Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Kecuali Allah Akan Bukakan Bagi dia Pintu Surga Yang Delapan Dia Masuk Dari Pintu Mana Saja Subhanallah Amalannya Ringan Tapi Ternyata Memberikan Satu Pahala Yang Sangat Besar Sekali Maka Sahabat Hang Doa Ini InsyaAllah Semua Tau Doanya Coba Ashadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Shariqala Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Kemudian Setelah Itu Solat Sunnah Dua Roka'at Sebelum Subuh Namun Setelah Adhan Kita Bicara Ini Setelah Masuk Waktu Subuh Kalau Sebelum Itu Kita Hitung Malam Hari Karena Kita Bicara Sehari Bersama Rasul Sallam Solat Dua Roka'at Fajar Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Dalam Hadith Al-Waid Muslim Roka'at Al-Fajri Khairun Minad Dunya Wama Fihah Allahu Akbar Dua Roka'at Subuh Itu Dua Roka'at Fajar Lebih baik Dari dunia Dan isinya Dunia Dan isinya Bayangkan Kalau ada Sahabat Hang Yang Kehilangan Untung 10 juta Seharusnya Dia Kalau Bangun Jam 7 Umpamanya Dia Dapat Keuntungan 10 juta Tapi Dia Bangun Jam 7 Lewat Seperempat 10 juta Itu Hilang Saya Yakin Seharian Dia Itu Akan Bersedih Dia Dia akan Cerita Sama Istrinya Ya Allah Kata dia Kenapa Kata dia Seharusnya Dapat Duit 10 juta Gak Dapat Gara Gara Telat Tadi Allahu Akbar Bagaimana Dengan Kehilangan Dua Rokaat Sebelum Subuh Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Banyak Di antara Kita Yang Gak Pernah Melakukan Bahkan Enteng Buat Dia Seakan Akan Dia Tidak Kehilangan Apa-apa Kembali Karena Itungan Dia Itu Sunnah Itu Kalau Diamalkan Dapat Bahalah Kalau Ditinggalkan Gak Apa-apa Rugi Sebenarnya Dia Tinggalkan Rugi Apalagi Dunia Dan Isinya Kita Kehilangan Satu Miliar Sebagian Mungkin Loncat Bunuh Diri Kehilangan Satu Miliar Kehilangan Dunia Dan Isinya Santai Aman Aman Maka Sahabat Han Tolong Berusaha Untuk Tidak Meninggalkan Dua Rokaat Sebelum Subuh Ini Dua Rokaat Gak Usah Lama-lama Solatnya Bahkan Dianjurkan Yang Dibaca Itu Kulia Ayuhal Kafirun Dan Kululawahad Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Usahakan Solatnya Di rumah Tidak Di masjid Untuk Solat Sunahnya Ini bagi Keolangan Bapak-bapak Solat Sunahnya Di rumah Baru Kemudian Ke masjid Setelah Solat Sunah Berangkat Ke masjid Ini Masih Banyak Sunah-sunah Lagi Ketika Menuju Ke masjid Pakai Sandal Pakai Sandal Pakai Kaki Kanan Dulu Kemudian Baca Doa Keluar Rumah Nanti Kita Baca Doa Keluar Rumah Itu Kemudian Berangkat Ke masjid Sahabat Rasul Sallallahu 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 Dilakukan Dilakukan oleh Orang-orang Munafik Itu Solat Isya Dan Solat Fajar Andai Kata Mereka Tahu Pahala Ganjaran Yang Allah Sediakan Di dalam Solat Subuh Dan Solat Isya Pasti Mereka Datang Walaupun Harus Merangkak Hadith Ini Bukhari Dan Muslim Kita Lihat Sahabat Hang Yang Jarang Ke masjid Apalagi Subuh Isya Coba Jangan-jangan Aku Munafik Kok Berat Kali Kalau Subuh Ke masjid Itu Para Lemak Menjelaskan Orang-orang Munafik Itu Ternyata Solat Allah Mengatakan Innal Munafiqina Yukhadi'un Allah Wah Hati'uhum Wa Iza Kamu Ila Salati Kamu Kusala Yura'u Orang-orang Munafik Itu Solat Mereka Nipu Allah Padahal Allah Menipu Mereka Mereka Menipu Orang-orang Muslimin Seakan-akan Mereka Mumin Padahal Mereka Tidak Islam Sebenarnya Kalau Mereka Berangkat Solat Mereka Solatnya Males Malesan Berarti Mereka Solat Dan Ternyata Yang Paling Males Mereka Solat Itu Isyak Dan Subuh Di Masjid Mereka Masjid Kenapa Kok berat Kalau Isyak Subuh Karena Tujuan Orang Munafik Solat Itu Yura'u Nanas Untuk Dilihat Orang Kalau Isyak Subuh Ini Susah Mungkin Kalau Sekarang Masih Ada Yang Melihat Kemarin Saya Ke Satu Pulau Pulau Itu Ada Listrik Dari Jam 5 Sampai Jam Setengah 11 Pulau Sapakan Namanya Ketika Subuh Saya Bangun Saya Ingat Dengan Hadith Ini Subhanallah Karena Tidak Ada Lampu Tidak Ada Penerangan Sama Sekali Gelap Gelap Gitu Kalau Mungkin Kita Lihat Di kampung Kita Ada Lampu Di Depan Rumah Orang Ini Gak Ada Dan Orang Orang Munafik Mau Berangkat Ke Masjid Pada Waktu Itu Ya Dia Berat Sekali Orang Gak Ada Ngeliat Tujuannya Dia Jalan Ke Masjid Dilihat Orang Sampai Masjid Pun Gelap Gulita Gak Ada Yang Tau Kita Kandang-kandang Ke Masjid Tau Sama Temen Kita Eh Fulan Solat Fulan Gak Solat Karena Lampunya Ada Di Masjid Sekarang Bagaimana Kau Gelap Gulita Seperti Masa Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Benar-benar Berat Mengamalkannya Tapi Jangan Takut Untuk Mengamalkan Hal Ini Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Berikan Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Berjalan Di Kegelapan Malam Ke Masjid Dengan Cahaya Yang Sempurna Pada Hari Kiamat Kita Nanti Setelah Di Padang Masyar Menuju Kesirat Itu Akan Ada Gelap Kegelapan Di Sana Orang Yang Solat Ke Masjid Ke Masjid Ingat Di Kegelapan Nggak Ada Yang Melihat Dia Berangkat Ke Masjid Maka Dia Akan Mendapatkan Cahaya Sempurna Pada Hari Kiamat Kemudian Sampai Masjid Yang Bapak Bapak Masjid Dan Sebelum Masjid Ada Doa Menuju Ke Masjid Bayangkan Doanya Itu Minta Cahaya Memang Allahumma Jal Fi Kalbi Nura Ya Allah Jadikan Di Hatiku Cahaya Wafi Lisani Nura Dilidah Ku Cahaya Wajal Fisam Nura Di Pendengaranku Cahaya Wajal Fibasari Nura Di Wajah Ku Cahaya Wajal Min Khalfi Nura Di Belakang Cahaya Wamin Amami Nura Di Depanku Cahaya Wajal Min Fawki Nura Di Atasku Cahaya Wamin Tahti Nura Dan Dari Bawah Ku Cahaya Allahumma A'tini Nura Ya Allah Berikan Kepadaku Cahaya Nggak Hafal Bahasa Arabnya Baca Artinya Nggak Apa-apa Karena Mungkin Ada Orang Yang Sudah Susah Sudah Susah Ngapalin Ya Kalau Bisa Ngapalin Sekarang Ada Ya Ada MP3 Apa Bisa Ngapalin Ya Alhamdulillah Kalau nggak bisa Yaudah Kemudian Sampai Masjid Solat Kalau Masuk Belum Komat Ya Tahiyatul Masjid Kemudian Ikut Bersama Imam Kemudian Diusahakan Duduk Di Masjid Setelah Solat Ini Solat Subuh Subuh Berjamah Di Masjid Jangan Langsung Pulang Ada Satu Amalan Indah Yang Kalau Kita Amalkan Itu Masya Allah Ngapain Ustaz Habis Solat Ya Berzikir Zikir Pagi Suri Di Antara Doa Pagi Suri Ini Banyak Salah Salah Satu Doa Yang Saya Anjurkan Diri Saya Sendiri Dan Para Sahabat Hang Doa Yang Nabi Selalu Baca Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Warizqam Tayiban Wa Amalan Mutaqabbal Ya Allah Aku Memohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Kita Setiap Hari Butuh Ilmu Karena Dengan Ilmu Itu Kita Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram Dan Yang Kita Pinta Itu Ilmu Yang Bermanfaat Karena Ada Ilmu Ilmu Subhanallah Yang Kita Sekolah Mungkin 20 Tahun Sekolah Tidak Ada Manfaatnya Ilmunya Bahkan Mengantarkan Sebagian Manusia Kepada Kedurhakaan Kepada Allah Maka Ingat Pagi Hari Itu Minta Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Kemudian Rizqan Tayiban Yang Namanya Hidup Di Dunia Ini Kita Butuh Onkos Kita Hidup Di Dunia Kita Butuh Makan Memang Kita Hidup Bukan Untuk Makan Tapi Makan Untuk Hidup Maka Kita Minta Sama Allah Allahumma Inya S'aluka Ilman Nafian Warizqan Tayiban Ingat Yang Kita Minta Rizqan Yang Tayib Yang Baik Yang Halal Gak Semua Rizqan Karena Ada Orang Yang Minta Rizqan Pokoknya Dia Minta Halal Haram Yang Penting Dapat Rizqan Bahkan Sebagian Ada Yang Mengatakan Ustaz Rizqan Ini Gak Halal Yang Anda Minta Bagaimana Rizqan Dihalalkan Subhanallah Kau Gak Pernah Minta Rizqan Halal Memang Minta Pokoknya Dapat Rizqan Ada Orang Orang Yang Kerjaannya Rizqan Itu Kebanyakan Haram Dan Dia Aman Aman Aja Karena Dia Gak Pernah Minta Juga Sama Allah Buat Dia Halal Halal Yang Penting Dapat Fulus Yang Penting Bisa Buat Bikin Rumah Bisa Beli Mobil Bisa Beli Apa Tubuhnya Tumbuh Dari Yang Haram Fennaru Aulabihi Tempat Cenderaka Tubuh Yang Tumbuh Yang Dikasih Makan Dengan Hasil Yang Haram Makan Raka Adalah Tempat Bagi Dia Kemudian Yang Ketiga Kita Butuh Rizq Kita Minta Rizqan Taiban Yang Ketiga Kita Minta Amal Amal Yang Diterima Karena Jangan Subhanallah Jangan Beramal Berpuluh Puluh Tahun Ternyata Amalan Itu Mengantarkan Kita Kedalam Neraka Umar Diriwayatkan Ketika Dia Mendatangi Masjid Al-Aqsa Untuk Menerima Kunci Masjid Al-Aqsa Dia Melihat Ketika Itu Rahib Rahib Yang Ada Di Sana Yang Udah Jenggot Ya Putih Udah Tua Renta Umar Melihat Nangis Umar Umar Nangis Ditegar Oleh Sahabat Paduk Itu Abu Al-Waidah Apa yang Nunggur Dia Mengatakan Kepada Dia Ya Amirul Mu'minin Innahu Nasrani Wahai Amirul Mu'minin Dia Itu Nasrani Kenapa Kenapa Kok Nangis Melihat Dia Itu Kata Umar Ben Khattab Aku Ingat Dengan Firman Allah Ramilatun Nasibah Taslanarun Hamia Bekerja Allah Dan Sesuai Dengan Ajarannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Doa Kemudian Doa Lain Yang dibaca Ini Di pagi hari Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Doa Minta Kesembuhan Doa Minta Kesembuhan Katanya Dokter Bahasa Arab Itu Al-Him Yatu Khairun Minal Ilaj Apa Bahasa Nusa Anak Jadi Bahasa Kedokterannya Itu Mencegah Lebih Baik Daripada Ngobati Ya Mencegah Lebih Baik Dari Ngobatin Dan Sekarang Kita Lihat Orang Orang Itu Dengan Adanya Teknologi Laboratorium Jadi Mereka Tiap Bulan Cek Darah Apalagi Karena Takut Penyakit Ini Macem Di Masa Rasul Sallallahu Sallam Dan Sampai Sekarang Tidak Semua Orang Bisa Cek Darah Mungkin Orang Orang Yang Duitnya Banyak Yang Bisa Berangkat Tiap Bulan Bahkan Dia Mengecek Kesehatannya Rasul Ternyata Mengajarkan Kepada Kita Sebuah Doa Yang Insyaallah Itu Bisa Mencegah Kita Dari Penyakit Apa Doanya Subhanallah Ya Allah Kasih Aku Kesembuhan Di Badanku Ya Allah Kasih Aku Kesembuhan Di Pendengaranku Kasih Aku Kesembuhan Di Penglihatanku La Ilaha Ilah Anta Itu Yang Dibaca Maka Tiap Pagi Kita Minta Kesembuhan Sama Allah Subhanallah Itu Sebagai Bentuk Pencegahan Pencegahan Supaya Kita Tidak Sakit Supaya Kita Dikasih Kesembuhan Karena Obat Itu Sekedar Sarana Tapi Menyembuhkan Siapa Allah Jalla Jalla Itu Dibaca Pagi Dan Suri Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Maka Dibaca Jangan Nunggu Sakit Sakitan Udah Mulai Susah Jalan Baru Baca Doa Allah Maafini Fibadani Allah Maafini Fisam Itu Dibaca Oleh Nabi Setiap Hari Pagi Dan Suri Untuk Meminta Kesemuan Karena Kita Tidak Tau Benar Tidak Tau Dengan Apa Yang Ditubuh Kita Di 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 Darah Kita Ada Penyakit Apa Apalagi Sekarang Ada Kanker Ini Kanker Macem Macem Ya sudah Kita Serahkan Ya Allah Allah Maafini Fibadani Selain Kita Olahraga Kita Makan Yang Sehat Jangan Lupa Untuk Membaca Ini Setiap Hari Kemudian Membaca Doa Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Membaca Allahumma Ma Asbah Bi Min Ni'matin Aub Bi Ahad Min Khalqi Faminka Wahdaka Walaka Syukur Walaka Alham Falaka Alhamdu Walaka Syukur Membaca Ya Allah Tidak Ada Satu Nikmat Pun Yang Ada Pada Diriku Pada Pagi Hari Ini Atau Ada Pada Semua Hambamu Kecuali Itu Darimu Ya Allah Darimu Tidak Ada Sekutu Bagimu Bagimu Segala Puji Bagimu Segala Syukur Barang Siapa Yang membaca Ini Maka Dia Telah Bersyukur Pada Hari Itu Dia Yakin Ini Yang Penting Satu Keyakinan Di Dalam Diri Kita Meyakini Semua Yang Anda Dapatkan Itu Dari Allah Semuanya Jadi Tidak Ading Dari Usaha Kita Sebenarnya Dan Kita Lihat Berapa Banyak Orang Orang Yang Katanya Olahraga Dia Bisa Sembuh Dengan Olahraganya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Melihat Ada Pemain Bola Yang Nyungsep Di Lapangan Bola Mati Di Lapangan Bola Kalau Ngatakan Pemain Bola Ini Insya Allah Makanannya Terjaga Tidurnya Sudah Diatur Kemudian Olahraganya Jangan Ditanya Vitamin Vitamin Jangan Ditanya Tapi Nyungsep Katanya Kena Jantung Maka Kita Bersyukur Sama Allah Nikmat Ini Allah Ini Nikmat Darimu Semuanya Yang Kurasakan Tangan Masih Bisa Bergerak Mata Masih Bisa Berkedip Mulut Masih Bisa Berfikir Kita Bisa Melihat Keluarga Kita Itu Murni Semuanya Dari Allah Dari Allah Murni Itu Keyakinan Yang Harus Ada Tertancap Di Dalam Hati Kita Suatu Pernyataan Pengakuan Bahwa Semua Nikmat Itu Dari Allah Katanya Orang Usaha Bisa Sama Tapi Rizki Tidak Bisa Kita Lihat Sama Sama Yang Musim Sekarang Jualan Herbal Sama 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 Jualannya Tapi Rizkinya Tetap Beda Maka Ingat Yang Ngasih Rizki Ini Lebih Allah Jelan Jelan Bukan Karena Semangat Lebih Semangat Daripada Inti Kadang Sama Sama Semangat Umpamanya Orang Yang Nanam Petani Dilihat Petani Sebelahnya Masya Allah Bisa Panin Berhasil Yang Di Sebelahnya Hancur Kalau Allah Berkendak Maka Ingat Semua Nikmat Itu Dari Allah Selesai Berfikir Banyak Sekali Doa Di pagi Hari Itu Yang Kalau Kita Amalkan Insya Allah Waktu Kita Bisa Full Dengan Doa Itu Kemudian Sholat Shuruk Sholat Sunnah Dua Di Awal Waktu Yang Dikenal Dengan Sholat Shuruk Dapat Apa Dapat Pahla Haji Dan Umrah Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Man Sallallal Ghadata Fijama'atin Thumma Ka'ada Yadhkur Allah Hatta Tatlu'as Shams Thumma Sallal Raka'atin Kanat Lahu Ka'ajri Hajatin Wa Umrat Tamatin Tamatin Tamah Hadis Riwayat Terimidi Dalam hadis Ini Sahih Barang Siapa Yang Sholat Subuh Berjama'ah Tentunya Anjuran Ini Untuk Bapak Tapi Ibu Boleh Boleh Solat Berjama'ah Masjid Boleh Boleh Solat Berjama'ah Masjid Tapi Solat Dia Di rumah Lebih Utama Dan Bapak Bapak Tidak Boleh Melarang Istrinya Ke Masjid Tidak Boleh Rasul Mengatakan Sallallahu Aleyhi Sallam La Tamna'u Ima Allah Masajid Allah Jangan Kalian Larang Hamba Hamba Perempuan Allah Allah Ingatkan Suami Memang Perempuan Itu Adalah Istrinya Berada Di Tanggungjawabnya Tapi Dia Tetap Hamba Allah Maka Allah Mengingatkan Para Suami Jangan Dilarang Hamba Wanita Allah Itu Untuk Ke Rumah Rumah Allah Tidak Boleh Jadi Perempuan Mau Ke Masjid Boleh Kadang Kalau Dia Bosen Solat Di Rumah Ya Allah Bang Anah Solat Di Rumah Terus Ini Kepingin Solat Subuh Ke Masjid Boleh Ke Masjid Tidak Boleh Dilarang Suaminya Tidak Boleh Melarang Tapi Tetap Rasul Menganjurkan Untuk Solat Di Rumah Para Wanita Solat Dia Di Rumah Lebih Baik Daripada Solat Dia Di Masjid Oke Sekarang Barang Siapa Yang Solat Subuh Berjamaah Kemudian Dia Duduk Berzikir Ingat Duduk Berzikir Berzikir Gimana Yang Macem-macem Membaca Kalau ada kajian Dia mengikuti Kajian Kalau Dia Mau Bersolawat Dia Bersolawat Kemudian Membaca Zikir Pagi Suri Itu Dibaca Banyak Berzikir Pokoknya Bukan Buka Jaring Sosial Kadangkala Ke Masjid Memang Tidak Turun Dari Masjid Apa Baca Berita Sekarang Baca Berita Tidak Perlu Keluar Sudah Pakai HP Sudah Baca Berita Dia Nunggu Sampai Matahari Terbit Tidak Dapat Pahalanya Dia Dapat Pahala Ini Dia Duduk Disana Berzikir Mengingat Allah Habis Itu Nunggu Sampai Sampai Mentari Terbit Itu Tidak Boleh Solat Langsung Karena Harus Nunggu Kira-kira 10 Menitan Hingga Matahari Itu Tinggi Setinggi Tombak Kida Rumhin Tinggi Tombak Itu Baru Boleh Solat Kira-kira 10-15 Menit Waktunya Itu Kemudian Dia Solat Dua Rokaat Maka Dia Akan Mendapatkan Seperti Pahala Haji Dan Umroh Yang Sempurna Yang Sempurna Yang Sempurna Masya Allah Sahabat Hang Sekarang Ini Haji Sudah Nanti Berapa Tahun Sekitar 10 Tahun Mungkin Di Batam Ini Di Beberapa Kota Di Kampung Saya Itu Sudah 15 Tahun Subhanallah Kita Punya Uang Punya Uang 35 Juta Daftar Sekarang Berangkatnya 15 Tahun Lagi Ternyata Ada Yang Bisa Dapat Haji Umroh Semuanya Memang Kewajiban Itu Untuk Yang Mampu Dan Tidak Semua Orang Mampu Tapi Semuanya Bisa Dapat Pahala Haji dan umrah, semuanya yang kaya, yang miskin yang cacat pun bisa mendapatkan pahala haji dan umrah dengan apa? melaksanakan amalan ini mungkin kita gak bisa tiap hari karena mungkin harus bekerja ya tapi di hari-hari libur umpamanya udah hari libur, berangkat ke masjid yang umpamanya sendirian yang istrinya mau ikut ke masjid gak apa-apa umpamanya, ke masjid udah duduk di masjid tuh duduk di masjid, berfikir sampai matahari terbit pulang, jangan diganti kopiahnya, kadangkala kan oh katanya dapat pahala haji, ganti kopiahnya putih kopiah haji gitu kan, supaya dilihat orang anak ini udah haji nih gitu kan belum, dia belum haji, kewajiban haji itu untuk yang mampu, tapi dia mendapatkan pahala haji, terus susah gimana dengan ibu-ibu, ibu-ibu ini kan gak dianjurkan ke masjid, bahkan dia sholat di rumah yang lebih baik bagi dia apa kiranya kalau dia duduk di rumahnya di tempat sholatnya mungkin dia punya sholat di rumahnya sampai matahari terbit kemudian dia melaksanakan sholat sunnah dua rokat dia dapat pahala haji dan umrah juga menurut pendapat shaykh bin baz rahimahullah ta'ala arju ayyakuna laha dhalik beliau mengatakan mudahmu dan aku mengharap dia dapat pahala umrah dan haji itu karena beda kewajiban lelaki punya kewajiban ke masjid dia, tapi perempuan enggak maka dia dengan duduk di rumahnya ingat berzikir ya, duduk berzikir bukan duduk berzikir bukan di rumah sambil masak-masak goreng-goreng, kemudian sholat mengharapkan ini tidak jadi syaratnya tetap duduk berzikir kepada Allah membaca Al-Quran Al-Karim insya Allah dia akan dapat pahala ini Syekh Uthiamin ketika ditanya kira-kira dapat enggak Syekh? Syekh Uthiamin mengatakan hadisnya itu sholat berjamaah di masjid ini tentunya Wallahu'alam Syekh Uthiamin mengatakan mungkin dia enggak dapat tapi perempuan yang mengamalkan itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali dapat kebaikan yang banyak sekali ketika dia duduk berzikir sampai matahari terbit kemudian dia melaksanakan sholat syuruk itu itu sholat duha di awal waktu sebenarnya sholat syuruk itu sholat duha di awal waktunya jam berapa kira-kira kalau di Batam menyusat? syuruk itu masa jam tujuh ya? subuh jam berapa kita? jam setengah lima mungkin setengah lima setengah enam jam enaman lah kira-kira ya iya jam enam lima belas ya kira-kira jam enam lima belas kalau enggak mau lihat jam lihat matahari udah lihat matahari udah naik udah sholat seperti itu mungkin sekarang orang lebih pakai jam tapi kalau kita melihat matahari mungkin lebih lebih ya lebih tenang hati kita oke sekarang pulang dari masjid kita mau melaksanakan aktivitas kita ingat pakai baju kalau pakai baju itu baca bismillah semuanya pakai zikrullah kalau pakai itu yang kanan dulu subhanallah islam ini sempurna pakai yang kanan dulu belum itu lagi ketika kita masuk ke toilet ke kamar mandi masuk dengan kaki kanan baca doa lagi ini sunnah nabi banyak ya kita kalau mau baca ini bisa sampai asar ini huh tayo tayo sebentar ini ya ingat ke kamar mandi juga ada doanya keluar juga ada doanya kemudian keluar rumah naik kendaraan nih tiap hari naik kendaraan sebagian orang itu kalau berangkat haji berangkat umroh ya dan saya rasa udah banyak yang berangkat umroh sama haji di Batam ini sahabat hang itu disitu biasanya kalau naik kendaraan baca doa bismillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanallah alhamdulillah alhamdulillah kayaknya suruh berhenti memang alhamdulillah wa inna ila rabbina lemun qalibun ya lima berat lagi sahabatan wa inna ila rabbina lemun qalibun ketika saya baca itu kemarin di Surabaya di rumahnya di mobilnya seorang ikhwan anak-anaknya yang perempuan pada ikut kata mereka pak kayak doa umroh ya pikirnya itu doa dibaca kalau umroh sama haji itu doa ketika kita naik kendaraan apa saja kita naik motor subhanallah kita gak pernah tahu apakah kita pulang selamat gak tahu apalagi kejadian di jalan itu yang namanya tabrakan kita udah hati-hati diantem dari belakang maka kita butuh minta selamat sama siapa sama assalam yang memberikan keselamatan itu Allah jala jala lu kita minta keselamatan kemudian doa keluar rumah ada doanya ya masih banyak lainnya insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lainnya melanjutkan tentang sehari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawad itu yang bisa saya sampaikan kalau itu benar itu dari Allah s.w.t kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu nah tafadhal ustad warakallahu alaihi wasallam wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t yang telah memberikan kajian yang begitu menarik sekali kesempatan kali ini dan kita tentunya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sehari-hari Rasulullah lakukan semuanya bermanfaat buat kita dan kita akan aimalkan insyaallah baik kita akan memberikan pada kesempatan interaktif tentunya banyak pertanyaan karena terwaktu kita terbatas kita juga terbatas untuk menjawabnya Ustaz kita akan terima penerbangan pertama Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dari siapa dimana Ibu Umu Cahaya di Batu Haji silahkan Umu Cahaya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh ini Ustaz anak mau tanya tadi di awal materi kan Ustaz sampaikan tentang kritis idola idola tadi Ustaz sepertinya remaja dan anak-anak kita sekarang kan mengidolakan artis dan para pemain sepak bola itu Ustaz seharusnya kan mengidolakan Rasulullah dan para sahabat yang problem ini anak-anak Ustaz dia keremaja gemar sekali sama sepak bola gitu jadi idolanya tuh pemain sepak bola dunia gitu sering anak sehatin gak boleh seharusnya idolanya Rasulullah sering diajarin sunnah juga tapi sulit menerimanya Ustaz gimana ya Ustaz tadi kesulitan dalam hal ini anak aku dia jauh dari sunnah Ustaz itu aja maaf barakallah ini kayaknya problematika untuk semuanya bukan hanya untuk Ibu karena memang media ini membentuk pola pikir anak kita beberapa tahun yang lalu ketika saya di Medina saya berjumpa sama teman-teman dari Bosnia kamu muslimin dari Bosnia yang kuliah dia bawa majalah dari Bosnia dia ngomong Syafiq dia yang dia tau nih majalah majalah ini yang paling bahaya yang di paling akhir saya lihat apa paling akhir dia di akhir itu ternyata biografi artis-artis kegiatan artis-artis cuma ada dua lembar dua lembar aja di akhir itu inilah yang merusak memikirkan umat kenapa ini yang ditunjukkan terus oleh media inilah orang-orang yang baik inilah orang-orang yang top yang seharusnya menjadi idola kita ini yang merusak kalau ternyata majalah aja seperti itu pengaruhnya bagaimana televisi yang tiap hari ditonton apalagi sekarang kita lihat nih ya kaos-kaos bola orang-orang pakai nama pemain-pemain bola yang notabene mereka orang-orang musyrik orang-orang kafir bahkan dipakai sholat na'udzubillah nama seorang musyrik dibawa sholat oleh sebagian pemuda ini ini kan benar-benar ya satu kebablasan bahkan tanda-tanda sebagian klub bola itu itu tanda-tanda salib tanda-tanda salib yang baik yang dari Inggris yang dari Spanyol kita lihat benar ada tanda salib dan itu tanda-tanda yang pernah dipakai oleh mereka untuk menghancurkan umat Islam pada waktu perang salib pada bendera-bendera mereka pada waktu itu sekarang yang jadi masalah tanda itu ada di dada anak-anak kita dipakai sholat sama mereka bahkan ditaruh di motor mereka dipasang di mobil mereka terus gimana sekarang solusinya jadi memang kalau kita sekedar ngasih tahu ngomong itu kadang-kala susah anak itu kan sudah terbentuk selama ini kadang-kala terlambat seperti anak yang tidak sholat umpamanya kebanyak orang tua ngomong dia baru ngaji orang tuanya ini ngomong punya kendala anak ini susah sholat Rasul s.a.w. memerintahkan kepada kita muru awladakum bis sholat lisaba'in suruh anak kalian sholat mulai umur tujuh tahun nih jadi ternyata kalau kita ingin membentuk anak kita membentuk kepribadian anak kita itu dari sejak dini sebagaimana tadi ibu katakan susah saya katakan kepada dia untuk mengidolakan Rasul s.a.w. dia tidak pernah tahu nabi dia tidak pernah mendengar tentang Rasul s.a.w. bahkan yang dia tahu adalah pemain-pemain bola itu maka tolong untuk anak-anak untuk generasi yang ke depan untuk generasi yang ke depan dari umur tujuh tahun sudah dibentuk jangan orang tua membelikan baju klub bola kadang-kadang anak itu kan mau ah itu fulan punya baju klub bola anak minta juga kalau pun harus cari pemain-pemain bola yang muslim pemain-pemain bola yang dari negeri-negeri islam kalau itu harus kadang-kadang karena mereka ini kan sudah tidak bisa dibendung lagi kita tunjukkan nih kalau pakai baju fulan kalau bajunya fulan dia ini muslim dia ini muslim kemudian ketika dia temannya pakai yang non muslim dia akan nah itu yang kau pakai ini bajunya orang kafir nih yang aku pakai ini muslim itu sudah mendidik di anak kita untuk mencintai islam mencintai islam dan membenci kekufuran dari sejak kecil kemudian anak kita suruh pukul ketika umur 10 tahun lewat 10 tahun sudah susah meluruskannya maka bagaimana peran seorang ibu ya selain berdoa sering-sering menceritakan tentang nabi sering-sering menceritakan tentang hari akhir sekali-kali anaknya dibawa ke kuburan untuk ziarah kubur kuburan kakekmu salam sama kakekmu kita suruh dia supaya dia ingat ada yang namanya keimanan dengan hari akhir dan itulah yang mendorong orang untuk beramal ketika kita beriman dengan adanya hari akhir seperti itu oh nam nam ini masya Allah dari kiguntara di batu ajini masuk toilet atau kamar mandi yang didahulukan kaki kiri apa kaki kanan masya Allah ya mungkin salah ngomong jadi tentu kalau masuk pakai kaki kiri kalau keluar pakai kaki kanan ini untuk memperbaiki koreksi ya terima kasih terima kasih banyak buat para pendengar hangannya barakat lupik sabar hang kita akan terima kembali pada penelpon selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf dari siapa dimana airi sama akum jilak ya di batu aja silahkan ambil buah syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begini ini kalau kita bicara masalah syariat Islam sudah tentu kita berhujat pada Quran dan sunnah Rasulullah saya bertanya begini memang sedikit Jepang dari tema barangkali tapi tidak tidak keluar jauh dari syariat bisa langsung pak saya mau tanya masalah MTQ ini pak bagaimana menurut pandangan Islam kalau Al-Quran itu diperlombakan sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW itu sebagai tunjuk untuk kita menerangkan ke mana yang benar ke mana yang baik jadi menurut saya tidak tanya menurut Ustadz tapi tolong sampaikan kepada kami hujah yang lebih mendekat pada Al-Quran dan Sunnah apakah diperbenarkan Al-Quran itu untuk diperlombakan demi raih satu kemenangan karena tidak ada yang bisa menjamin hati manusia untuk kita terbatas ya jadi langsung untuk menjelaskannya nanti kita sudah paham tadi pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum 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 Barakallah Fik berbincang tentang musabakah tilawati Al-Quran Al-Karim lomba yang diadakan dari Al-Quran Al-Karim para ulama' sudah membahas hal itu memanya di fatwa-fatwa para ulama' Saudi di fatwa Lajina Daima Sheikh Binba Sheikh Uthame mereka menjelaskan bahwasannya apabila perlombaan itu untuk memotivasi umat menghafal Al-Quran Al-Karim memotivasi mereka untuk lebih dekat dengan Al-Quran Al-Karim maka gak ada masalah selama acaranya sesuai dengan syariat sesuai dengan sunnah maka pada hakikatnya memanya gini lah di kampung ini di pesantren memanya kita adakan lomba hafalan Quran 10 juz para ulama' membenarkan hal itu kalau tujuannya yang pertama untuk memotivasi umat agar mereka lebih dekat dengan Al-Quran Al-Karim mereka menjelaskan hal itu jadi ada lomba-lomba ya kembali kepada tujuannya nanti tujuan yang ikutin apa mereka tujuannya adalah cari duit itu antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi penjelasan para ulama' mereka berpendapat lomba-lomba termasuk lomba-lomba yang diperbolehkan untuk memotivasi umat ya mungkin kalau kita lihat ada lomba cerdas-cermat ada lomba menghafal hadith kadangkala sampai sekarang masih diadakan bahkan kita lihat ulama-ulama ahli-ahli Quran dari kerajaan Arab Saudi itu menghadapi lomba di Indonesia untuk hafalan Quran untuk bacaan Quran dan itu tujuannya satu untuk memotivasi bukan untuk yang macam-macam tapi kalau sudah tujuannya macam-macam ya itu nanti antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan acaranya diusahakan acaranya yang sesuai dengan syarih dan kita berdoa kita berdoa semoga pemerintah kita semoga semua yang bergabung dalam acara MTQ ini bisa benar-benar ikhlas melakukan hal itu dan mereka bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul S.A.W dan ke depan bisa lebih baik dan mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki yang ada tapi secara umum kalau lomba itu tujuannya untuk memotivasi tidak ada masalah insyaAllah Wallahu'alam wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya Ustaz ini masalah pakaian ada orang toko-toko sekian banyak kan yang makanya yang punya orang Kristen orang apa aja berupa perabot berupa pakaian makanan kan banyak yang dipakai dibeli dari orang Islam gimana Ustaz mohon penjelasin Ustaz syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu itu ibu-ibu 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 diulangin lagi pertanyaannya yang ditanyakan itu nah itu ada toko-toko sekian berupa pakaian makanan alat-alat perabot pokoknya orang Islam banyak yang beli nah itu yang menjual dulunya itu kan orang Kristen banyak yang menjual untuk sekian ya pertanyaan nah itu pertanyaannya gimana kalau orang Islam membeli itu untuk dipakai nah itu pertanyaan anak Ustaz berbual assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa itu pertanyaannya jadi gini disini ada transaksi di penjualan penjualan bahan-bahan bekas pakai Ustaz oke nah bagas pakai ini sebelumnya itu dijual oleh orang non-muslim nah itu intinya ketika kita beli bagaimana hukumnya oke siap siap nah yang berkaitan yang berkaitan dengan kita membeli barang bekas ternyata sebelumnya barang itu milik non-muslim jadi perlu diingat kalau kita beli panci umpamanya yang model-model seperti itu kalau kita tahu mereka itu umpamanya menggunakannya untuk memasak babi ya kalau pun beli ya harus dibersihkan dahulu dicuci dulu tapi kalau yang enggak seperti itu yang memang aman dari hal-hal yang najis enggak ada masalah insyaallah termasuk pakaian pakaian kan bisa dicuci dibersihkan jangan langsung dipakai orang pakaian pakaian yang baru aja dipakai langsung juga enggak bagus ya jadi mungkin seperti itu nah cuma hati-hati hati-hati ya Wallahu'alam Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati terima kasih